Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku rahimahkumullah Pada kesempatan ini Saya ingin menyampaikan lanjutan dari Nasihat untuk para suami Sahabatku rahimahkumullah Para wanita Itu akan merasa senang Apabila diekspresikan Rasa kasih sayangnya Bukan hanya dengan sikap Bukan hanya dengan perbuatan Tapi ungkapkanlah kata-kata Yang menyejukkan untuk para wanita Para istri Wahai istriku Aku tetap mencintaimu Aku tetap menyayangimu Tak pernah aku mencintai yang lainnya Kata-kata itulah yang membuat Para wanita senang Para istri sangat cinta Karena itu Sahabatku rahimahkumullah Terutama para suami Jangan sungkan-sungkan Untuk mengucapkan kata-kata itu Kalau perlu setiap hari diucapkan Ketika mau tidur Ketika mau berangkat kerja Dan pada kesempatan Santai Atau dalam keadaan serius Sahabatku rahimahkumullah Kemudian Nasihat untuk suami lagi Hendaknya ketika bertemu Dengan istri Baik di rumah Atau dalam kesempatan Dimanapun Para wanita umumnya itu Senang kepada wangi-wangian Maka janganlah engkau Menebarkan bau yang tidak sedap Kepada Para istrimu Pakailah wangi-wangian Yang sangat mengharumkan Dan itu sunnah Rasulullah S.A.W Ketika setiap akan bertemu Dengan istrinya Dia memakai siwak Memakai wangi-wangian Sehingga membuat petah Para istrinya Karena itu Sahabatku rahimahkumullah Jangan sekali-kali Kita Mengeluarkan aroma Yang tidak sedap Di depan para istri Hal itu yang menjadikan Para istri Tidak menyukainya Sahabatku rahimahkumullah Selanjutnya Yang sangat luar biasa Yang sangat ditunggu-tunggu Oleh para istri Adalah Semangat Dalam mencari Nafkah Siang Panas Sore Kadang kehujanan Larut Kadang pun tidak pulang Tidak masalah Yang penting jelas Seorang istri Akan menunggu Dengan setia Manakala Seorang suami Tidak pernah Mengkhianatinya Ketika Langkah Detik Menit Jam Seorang istri Di rumah Akan menunggunya Mendoakannya Untuk kebaikan Kesehatan Dan yang tak kalah lagi Adalah Agar suami bisa pulang Dengan selamat Saudaraku rahimahkumullah Nasihat untuk suami Yang perlu diperhatikan Suami itu Kalau ingin terus Dicintai oleh istrinya Selalulah Menjadikan kata-katanya Menyejukkan Jangan sekali-kali Mengeluarkan kata cerai Itu yang paling Dibenci oleh para istri Semarah Apapun Jangan Ungkapan itu Kalau kau Ungkapkan kata cerai Itu adalah doa Main-mainnya Saja Nanti bisa jadi Kenyataan Hasluhunna Jadun Main-mainnya Itu akan menjadi Kenyataan Karena itu Saya menasehati Untuk sendiri Dan para suami Jangan Sekali-kali Kau mengeluarkan Kata cerai Sahabatku rahimahkumullah Kemudian yang sangat Disayangi Atau yang sangat Dinanti-nanti Bahkan para istri Dimanapun Akan menyukai Manakala Seorang suami Dan istri berjalan Berduaan Matanya Jangan celalatan Itu yang menyakitkan Para istri Padahal Dia itu Tidak bermaksud Untuk menyakiti Tapi Walaupun Di ukapannya Saya tidak cemburu Itu hanya Kata-katanya Tetapi dalam hatinya Dia tetap Terasa sakit Maka para suami Kalau kau masih Sayang kepada istrimu Jangan sekali-kali Menjadikan hati Para istri sakit Terutama ketika Kau berjalan berdua Kemudian menemui Para wanita yang lain Jangan sekali-kali Engkau menyakitinya Kemudian Sahabatku rahimahkumullah Seorang suami Jangan sampai Menjadikan Istri itu Gundah gulana Kenapa? Karena seorang istri Tidak menyukai Kalau seorang suami Menghianatinya Sekali saja Dia menghianatinya Maka hati Seorang istri Tidak akan Termaafkan Dia Dalam mulutnya Dalam lisanya Mungkin akan berkata Ya saya memaafkan Tetapi itu susah Karena hati Seorang istri itu Sekali tersakiti Dia akan Terbawa Terus Teringat Terus Dan menjadikan Dia Akan marah Kemudian Nasihatku Kali ini Untuk para suami Yang terakhir Panggillah Setiap saat Untuk istrimu Panggilan Sayang Sahabatku Rahimahkumullah Rasulullah S.A.W. Sering memanggil Istrinya Dengan panggilan Sayang Ketika memanggil Aisyah Ya Aisyah Itu panggilan Sayang Kalau kita Misalnya Mempunyai Istri Fatimah Misalnya Maka undanglah Yang mesra Misalnya Ya Fatimah Dengan panggilan Panggilan Yang luar biasa Ya Hafsa Dan seterusnya Dan seterusnya Saudaraku Rahimahkumullah Bahkan Rasulullah Dalam hadis Yang diperbincangkan Kesohihannya Tetapi ini Sudah mas'hur Ketika memanggil Istrinya Dengan panggilan Ya Humaira Wahai istriku Yang mempunyai Wajah Kemerah-merahan Itulah Nasihatku Untuk para suami Mudah-mudahan Menjadikan Para suami Dan istri Semakin sayang Semakin cinta Dan nanti Akan dikumpulkan Bukan hanya Di dunia Dia akan berkumpul Di surga Subhanaka Allahumma Wabihamdika Asyaitu Alla ilaha ila anta Astaghfiruka Watubu ilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh